Halo teman-teman semua, gimana? Kalian sehat? Semoga selalu sehat dan bahagia ya! Sekarang masih pandemi, semua tetap menjaga prokes secara ketat dan jangan lupa untuk segera divaksin booster ya! Saya Yani dari Kami Bijak mau menyampaikan informasi terkait UMKM disabilitas yang sukses ke pasar ekspor Wanita bernama Nurjana, disabilitas baksa itu memiliki usaha Dengan nama Ternate Lokal Produk di bidang kuliner dan fashion Usaha itu berdiri sejak 2013 yang pertama kalinya di bidang makanan minuman dan diberi nama Kalumpang Lalu pada 2020 membuka bibidang fashion dengan nama brand Mayana Ecoprint Dia menjelaskan produksi fashionnya terbuat dari bahan kain dan kulit Lalu dibuat menjadi tas, skatu, jirbab, hingga top bag Jika makanan minuman, dibuat keripik pisang, abon, ikan cakalang, hingga sambal Usahanya ini sudah berjalan 8 tahun dan berhasil menyebar ke luar Maluku Utara Dan dua negara besar seperti Amerika Serikat Dan Singapura Dengan hasil onset berjumlah 500 juta Untuk fashion, harganya bervariasi tergantung model Rata-rata, Rp150.000 sampai Rp3.000.000 untuk barang mentah Jika untuk top bag kanvas seharga Rp150.000.000 dan tas kulit sapi atau domba seharga Rp2.000.000 Rencananya, tahun depan Nurjana mau membangun galeri sendiri Seperti ruangan pameran karya seni Agar produk dagangannya lebih baik Oke, selesai informasi hari ini Terima kasih sudah menonton Tetap ikuti informasi Kami Bijak ya Sampai ketemu lagi di Kami Bijak Terima kasih sudah menonton Terima kasih.